Intro Inilah dua tembuk beton sepanjang 300 meter dengan tinggi 3 meter yang berdiri tegak di depan tempat usaha dan rumah warga bernama Hadianti yang berada di Jalan Akasia II, Ciledug, Kota Tanggerang. Sejumlah warga yang ingin beraktivitas keluar masuk terpaksa harus melompat pagar beton yang juga dipasang kawat berduri. Untuk bisa melompat, warga terpaksa menaiki pagar dengan menggunakan tangga kayu dan bangku plastik. Tidak hanya orang dewasa, di dalam rumah yang terkurung ini juga terdapat anak-anak. Untuk bisa keluar, mereka juga harus meloncati tembok setinggi 3 meter. Sejak berdirinya tembok, aktivitas anak-anak terpaksa dihabiskan di dalam kamar. Sedangkan tempat usaha milik Hadianti terlihat sepi tanpa aktivitas karena banyak masyarakat yang tidak berani memancat tembok. Ya mas ya, karena dari member juga kita otomatis berkurang. Karena member kita kan nggak semuanya muda ya, ada yang ibu-ibu, bapak-bapak. Mungkin buat mereka harus mancet-mancet begitu kan repot juga ya. Ya, berpikir. Ya, jadi otomatis dia mengundurkan diri daripada di bahaya nantinya. Karena kemarin juga sempat ada yang jatuh, tangannya seleo. Jadi yaudah, mereka mengundurkan diri. утствasi dia mengundurkan diri. Setelah itu sampai terakhir. Pihak kecamatan Ciledug saat ini masih melakukan koordinasi Dengan orang yang mengklaim sebagai pemilik tanah tersebut Dan akan mengambil langkah tegas terkait tembok yang menghalangi aktivitas warga Tembok yang didirikan juga dibangun tanpa adanya izin mendirikan bangunan Permasalahan yang sekarang sedang terjadi di jalan TAPI 12 RT 04 R03 ini Kita pada saat ini sudah melakukan beberapa kali pertemuan dengan teman-teman dari dinas Untuk menyelesaikan masalah ini Mudah-mudahan ini ada petik terangnya dan mudah-mudahan bisa berselesaikan Yang kita utamakan adalah mediasi Itu yang memang paling utama harus kita lakukan Mudah-mudahan dengan mediasi Jurusan bisa terselesaikan Keluarga Pak Asep dan Bu Hidayanti Almarhum Pak Hadimudir bisa beraktivitas normalan Keluarga Hadiyanti berharap agar tembok bisa secepatnya dirobohkan Agar aktivitas keluarganya dan masyarakat bisa kembali berjalan seperti semula Aril Maranus dan Tafik Saleh melaporkan dari Tangerang, Bantan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!